dulu itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan informasi ada informasi dari democracy news judul mengerikan ini negara yang bandara dan pulaunya disita oleh China akibat tak mampu membayar utang MPS bagaimana nasib Indonesia selama beberapa tahun terakhir perhatian terhadap dampak utang China terhadap sejumlah negara mitra terus meningkat beberapa negara terjebak utang China dan beberapa diantaranya kini menghadapi risiko kebangkrutan ekonomi kekhawatiran tentang dampak utang China terhadap negara-negara telah menjadi perhatian serius yang mengkhawatirkan berdampak serius terhadap kedaulatan ekonomi dan politik negara-negara tersebut berikut adalah negara-negara yang saat ini berjuang melawan kebangkrutan akibat utang China 1. Venezuela negara Amerika Latin ini telah lama menderita krisis ekonomi yang serius dan sebagian besar masalah tersebut dipicu oleh utang yang sangat besar kepada China dalam upaya untuk memperoleh akses ke sumber daya alam Venezuela China memberikan pinjaman besar kepada pemerintah Venezuela namun penurunan harga minyak global dan kegagalan dalam manajemen ekonomi telah membuat negara ini sulit untuk membayar utangnya kepada China ketergantungan Venezuela pada China semakin memperumit prospek pemilihan ekonomi yang stabil 2. Sri Lanka negara keperluan ini telah menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan akibat utang kepada China proyek infrastruktur besar yang didanai oleh China seperti pelabuhan hamban total telah menyebabkan lonjakan utang yang tidak terlalu bisa ditanggung oleh Sri Lanka pada tahun 2017 Sri Lanka terpaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhan itu kepada perusahaan China selama 99 tahun sebagai bagian dari restrukturisasi utang masalah utang yang berkepanjangan terus menghantui Sri Lanka dan mengancam estabilitas ekonominya Sri Lanka mengalami kesulitan membayar utangnya kepada China yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur termasuk pelabuhan hamban total berdasarkan laporan BBC pada 2017 Sri Lanka tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut sehingga pelabuhan tersebut diambil alih oleh perusahaan China untuk mengatasi keterlambatan pembayaran 3. Pakistan Pakistan adalah negara lain yang berada dalam risiko kebangkrutan karena utang China melalui proyek jalur ekonomi koridor China-Pakistan atau CPEC Pakistan menerima pinjaman yang signifikan untuk membiayai proyek infrastruktur namun kekhawatiran muncul mengenai keberlanjutan utang ini karena Pakistan berjuang dengan depisi ekonomi yang tinggi dan kesulitan untuk membayar utangnya kepada China beban utang yang berat telah menghadirkan risiko ekonomi yang serius bagi Pakistan 4. Kenya meskipun proyek infrastruktur yang didanai oleh China telah memberikan dorongan ekonomi bagi Kenya negara ini menghadapi tekanan utang yang meningkat pinjaman yang besar untuk proyek seperti jalur kereta api dan pelabuhan telah meningkatkan utang Kenya kepada China beberapa ahli mengkhawatirkan kemampuan Kenya untuk membayar utang tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara tersebut 5. Maladewa negara ini juga terjerat utang yang signifikan dengan China Maladewa menerima pinjaman untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti bandara dan jembatan ketika negara tersebut mengalami kesulitan membayar utang China mengalami aliasi strategi seperti bandara internasional dan pulau-pulau penting eh kawan bagaimanakah dengan Indonesia kita sudah tabah di Indonesia kita juga ada utang ke China termasuk pembangunan infrastruktur yang ada seperti terita api dan lain-lainnya apakah nasib Indonesia akan seperti mereka-mereka walau alam hal kita ini adalah negara yang sangat kaya raya negara yang memiliki sumber alam terbanyak di dunia kok bisa-bisanya kita harus mengutang ke bangsa asing itu poin pertama poin kedua memang kalau memang harus mengutang ke China atau ke negara lain dan utang itu dibutul-butul digunakan sebaik-baiknya maka saya yakin utang itu bisa dilunasi dengan cepat kalau hasil utang jelan negeri atau mungkin negara itu terus dikorupsi 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 nah inilah yang merusak seperti korupsi yang sekarang ini 8,2 triliun barusan kait masalah internet BTS dan mungkin masih banyak yang lain inilah yang semakin membuat sulit masyarakat bawah belum lagi waktu kita covid bagaimana uang-uang itu banyak yang korupsi kita akan lihat perkembangannya ini kawan maka itu ada dua solusi kepada pemerintah yang pertama segera diberikan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam jadi negara itu ngutang ke rakyatnya bukan ngutang ke luar negeri nah sebelum ini dilakukan tentunya harus ada pembicaraan antara eksekutif yaitu presiden bersama legislatif atau DPRRI duduk sama-sama menciptakan satu undang-undang baru terkait bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor setelah dibuntuk undangnya dan ada undang-undang turunannya muncul peraturan presiden karena hal ini tidak mudah habis itu menciptakan bank investasi rakyat rakyat mau nabung disitu mulai dari seribu rupiah lima ribu rupiah secara online bayangkan kawan kalau budaya mau nabung seribu rupiah saja satu hari kali 270 juta rakyat Indonesia berarti sehari uang investasi akan terkumpul 270 miliar 10 hari 2,7 triliun 100 hari 27 triliun seribu hari atau 3 tahun kepemimpinan seorang presiden terkumpul dana 270 triliun 270 triliun ini mampu ya mampu membuat tambah lebih besar dari peripot mampu membuat pabrik-pabrik mobil dalam negeri motor dalam negeri yang karyawannya semua dalam negeri kecuali tenaga-tenaga ahli profesional yang mungkin masih didatangkan dari luar negeri kita gaji bukan yang seperti sekarang nikel kita 90% dibawa ke China ya nah ini ini serta miskin yang kedua segera aktifkan undang ya impasan aset bagi koruptor miskinkan mereka miskinkan sehingga tidak ada lagi berada yang korupsi dan yang paling terakhir kesimpulan daripada kepimpinan adalah bahwa sebagian Indonesia ikut menyumbang dan melahirkan korupan dengan cara meminta uang kepada calon kepimpinan seperti DPR ya maupun eksekutif dia minta uang supaya nyoblos kalau tidak dikasih uang tidak nyoblos maka itu saya katakan dia itu sendirilah yang melahirkan koruptor baik yang videonya kawan selamat menikmati